Pemirsa pura-pura menjadi korban perompak oleh pajak laut dan membuat laporan palsu ke pihak berwajib. Seorang pekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditangkap polisi, usai menggelapkan minyak sebanyak 1 ton di tempat kerjanya. Seorang pekerja inisial MR 38 tahun, warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Bersama 4 orang lainnya, inisial TA 33 tahun, SR 38 tahun, SN 36 tahun, dan MN 29 tahun. Ditangkap saat pola air Polores Tanjung Jabung Timur. Pelaku utama inisial MR ditangkap karena menggelapkan minyak BBM jenis solar sebanyak 1 ton di tempatnya bekerja. Modus pelaku sendiri yaitu dengan berpura-pura menjadi korban pembacakan perompak di laut. Pelaku kemudian membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian. Pelaku mengaku diikat dan dibungkus dengan kain gorden oleh perompak. Namun setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, terdapat banyak kejanggalan dari laporan pelaku yang mengaku menjadi korban dari perompak tersebut. Sementara 4 orang lainnya jadi tersangka karena menjadi penada dari penjualan minyak BBM curian tersebut. Tersangka ada 5 orang, tersangka utama atas inisial M, berikutnya TA, SA, SH, dan MA. Kronologis kejadian bahwa saudara M dipercaya oleh ownernya atau bosnya untuk menjaga kapal tongkang. Selanjutnya di tengah jalan, dia hanya lapor kepada bosnya bahwa kapal tongkang tersebut telah terjadi perampokan. Telah dilakukan penjelidikan oleh teman-teman dari pola air Polres Tanjung Jambung Timur bahwa ternyata perampokan tersebut tidak ada, bahwa solar tersebut dijual kepada 4 rekannya yang inisialnya saya sebutkan. Kelima tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Jambung Timur dan diancam hukuman penjara selama 5 tahun kurungan. Tim Liputan JTV melaporkan.